Kota Semarang terus melakukan percepatan vaksinasi untuk mengejar herd immunity. Saat ini vaksinasi terfokus pada warga usia 18 tahun ke atas. Setelah terpenuhi, target berikutnya adalah vaksinasi untuk anak usia 12 tahun. Sejumlah warga Minggu Pagi 18 Juli 2021 terlihat antusias datang ke kantor kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kedatangan mereka ini untuk mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan oleh Puskesmas Rowo Sari. Peserta vaksinasi ini berasal dari warga sekitar, baik yang berKTP Semarang maupun luar Semarang. Bagi mereka yang berKTP luar Semarang, terlebih dahulu harus meminta surat keterangan domisili dari RT setempat. Pemerintah Kota Semarang saat ini terus mengejar percepatan vaksinasi agar angka COVID bisa terkendali. Untuk itu, meski hari Minggu, Puskesmas Rowo Sari tetap membuka pelayanan vaksin bagi warga kelurahan Kramas. Percepatan vaksinasi ini dilakukan karena pihak Puskesmas mengejar target vaksinasi untuk warga usia 18 tahun. Berikutnya, target vaksinasi untuk usia anak akan segera direalisasikan. Ini adalah perintah dari Bapak Wali Kota, Bapak Indar Priyadi, untuk melaksanakan vaksinasi yang segera. Karena setelah ini kami akan diberikan target dari Bapak Kepala Dinas usia 12 sampai 17 tahun. Oleh karena itu yang 18 plus ini harus kita habiskan dulu sebelum kita melangkah ke 12 sampai 17 tahun. Untuk pelaksanaan vaksin anak usia 12 tahun, rencananya akan dimulai pada Agustus nanti. Rencananya, petugas kesehatan akan berkeliling datangi sekolah-sekolah di Kota Semarang.